Intro Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih, Yamaha NMAX warna spesial resmi meluncur Harganya tembus segini Begitulah judul artikel yang akan kita bahas pada video ini guys So, let's get it Hanjay Warna baru dari Yamaha NMAX yang satu ini terlihat beda banget dengan sebelumnya guys Dan tentunya warna ini memberikan kesan yang lebih fresh dan lebih trendy Yup, all new Yamaha NMAX kini hadir dengan varian warna grey-blue Perpaduan warna abu-abu dan dipadukan dengan velg berwarna biru khas Yamaha Yang membuat tampilan motor ini menjadi lebih seger guys Warna baru Yamaha NMAX ini pertama kali diluncurkan di Thailand lewat Motor Show 2021 Dan juga sudah diunggah video ofisialnya di akun Youtube ofisial Yamaha Thailand Warna spesial dari Yamaha all new NMAX yang diluncurkan di Thailand ini Juga memiliki kembaran dari kakaknya guys ya Yaitu Yamaha XMAX 250 warna grey-blue Dan Yamaha TMAX Sport juga yang berwarna grey-blue Dengan warna yang mirip-mirip seperti itu Menjadikan keluarga Maxi Scooter ini menjadi lebih mirip guys ya Dan juga warnanya ini cukup keren sih Sayangnya warna ini belum resmi masuk di Indonesia guys Mengenai spek mesin tentunya masih sama dengan Yamaha NMAX versi sebelumnya Yang berarti tidak ada perubahan sama sekali di bagian mesin pada motor ini guys Nah kira-kira fiturnya lebih lengkap mana nih Yamaha NMAX versi Thailand atau Yamaha NMAX versi Indonesia Sama seperti di Indonesia All new Yamaha NMAX Connected Thailand Juga sudah memiliki fitur Y-Connect Yang bisa menyajikan banyak informasi Melalui smartphone kalian guys Mulai dari konsumsi bensin Penglihat servis Dan juga masih banyak lagi Yamaha NMAX versi Thailand ini Juga memiliki fitur K-less Start Remote Control K Atau yang disingkatnya itu K-less Lengkap juga terpasang port USB Untuk mengisi daya ponsel ketika kalian lopet saat perjalanan guys Pada bagian pengereman Yamaha NMAX versi Thailand ini Juga sudah dibekali dengan fitur ABS Yang tentunya sudah 2 channel guys ya Sama seperti di Indonesia Sama seperti di Indonesia Sistem engine off juga sudah tersedia di motor ini Nah ada sedikit perbedaan guys Antara Yamaha All new NMAX Connected versi Thailand dan Indonesia Yaitu pada bagian suspensi belakang Untuk Yamaha NMAX versi Thailand Tidak memiliki tabung untuk suspensi belakangnya Sedangkan Yamaha NMAX versi Indonesia Sudah memiliki tabung pada suspensinya Yang memberikan kenyamanan saat riding Untuk harganya sendiri Yamaha NMAX versi Thailand ini Tembus di angka 91.900 baht Atau sekitar 42,8 jutaan guys ya Cikup mahal ya Dibandingkan di Indonesia Yamaha NMAX versi Indonesia ini Yang varian tertingginya Yaitu Connected ABS Hanya dijual di angka 33,75 jutaan OTR Jakarta Jadi gimana menurut kalian guys ya Mending mana nih NMAX versi Thailand Atau Indonesia Tapi jujur sih Kalau menurut aku Warna dari motor NMAX yang satu ini Warna baru ini tuh Keren banget gitu guys ya Mirip Mirip seperti Warna XMAX yang kita bahas video sebelumnya Oke Jadi gimana menurut kalian Apakah warna ini Keren atau biasa aja Silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya Oke Mungkin sekian dulu Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you